Pakai perempuan lima kali sehari. Fanny Alberti akui kena penyakit kelamin dari Akas Elahi, sebut suami pria kelainan. Istri dari Akas Elahi, TikToker terkenal, yakni Fanny Alberti menyebut bahwa dirinya terkena penyakit kelamin yang dituding tertular sang suami. Fanny Alberti tiba-tiba mengaku telah terjangkit penyakit kelamin yang disebarkan sang suami. Penyakit yang dikatakan Fanny Alberti itu dinilai adalah virus HIV. Lantaran, Fanny Alberti memposting surat pemeriksaan dokter sambil menyebut tentang HIV di video pertengkaran mereka. Penyakitan, ilfil sama kau, sembuhin dulu penyakitnya, malah kau nuntut-nuntut kebutuhan kau. Aku gak bisa penuhi kebutuhin kau, tapi kau gak lihat orang. Penyakitan, HIV bisa mati, ada suratnya kau, ucap Fanny melansir dari video yang ia unggah ke Instagram pribadinya. Fanny Alberti kemudian menunjukkan surat hasil pemeriksaan dokter mengenai penyakit yang ia idap. Fanny Alberti mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak berniat membongkar aib Akas Elahi. Tetapi, apa boleh buat, Fanny Alberti menilai bahwa ia semakin diinjak-injak oleh Akas Elahi. Ini bukti saya sudah terkena penyakit menular, malah dia yang ngatain bau setelah kena penyakit, tutur Fanny Alberti. Syukurnya, penyakit yang diidap Fanny Alberti itu perlahan mulai membaik. Ia berharap, peristiwa yang dialaminya tidak menimpa pada perempuan lain. Alhamdulillah penyakit yang saya alami, sudah mulai ada perkembangan yang sangat baik, dan mulai membaik, tutur Fanny Alberti. Saya berharap, tidak ada lagi perempuan di luar sana yang mau terkena penyakit seperti ini, hanya karena nafsu kepada cowok yang suka sana sini, lanjutnya. Fanny mengucap bahwa ia mengidap penyakit setelah mengetahui Akas Elahi, ada kencan dengan perempuan lain di Bali. Bahkan, Fanny menyebut Akas Elahi adalah pria kelainan, karena berkencan dengan lima perempuan berbeda dalam sehari. Dalam video tersebut, Fanny Alberti pun mengaku bila Akas Elahi akan marah, bila nafsunya tak terpuaskan. Ke Bali pakai perempuan 5X dalam satu hari, kata Fanny Alberti melalui story Instagram pribadinya, pasca mendapat balasan pesan dari perempuan yang mengaku diperlakukan Akas Elahi seperti perempuan murahan.